Terima kasih telah menonton Beginilah kondisi pergerakan tanah yang terus terjadi di Kampung Cibadak, Desa Sukamahi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Polisi terpaksa memasang garis polisi agar warga tidak melintasi jalan tersebut, melihat kondisi tanah yang terus bergerak dan merusak puluhan hektare sawah dan jalan desa yang berada di pemukiman warga. Tercatat data BPBD Cianjur, sebanyak 51 kepala keluarga yang meliputi 181 warga terpaksa harus diungsikan ke posko pengungsian dan ke tempat-tempat yang lebih aman. Menurut keterangan pihak kecamatan, pergerakan tanah terjadi sejak 4 hari yang lalu, disebabkan intensitas curah hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut membuat celah-celah tanah pesawahan digenangi air, menyebabkan terjadinya retakan panjang dan lebar di areal pesawahan. Sehingga guna mengantisipasi adanya korban, warga terpaksa diungsikan. Karena kondisi retakan tanah berpotensi terus melebar, mengingat curah hujan masih terus mengguyur di wilayah tersebut. Yang tercatat warga yang terdampak pergerakan tanah ini ada berapa Pak? Sesuai dengan data yang kami senterkan dari data rekan kami dari retana, dari jumlah kepala keluarga ada 51 kepala keluarga, dengan jumlah kota rumah, mungkin 47 rumah, jumlah dua ada 181 orang. Nah saat ini dari pihak kecamatan sendiri sudah melakukan upaya apa Pak? Alhamdulillah kami beserta dari unsur PENI dan KORI, Pakawasengdandarami, termasuk mungkin Bapak Biasa, Bapak Biasa, termasuk Prakat Biasa. Dari sejak awal mungkin kami seimbai di sini, dan kami juga dengan masyarakat dibantu untuk memenuhi kaitan dengan pergerakan tanah dari sejak awal sampai saat ini. Diperkirakan pergerakan tanah akan terus terjadi di wilayah tersebut mengingat curah hujan yang masih tinggi, sehingga mengancap pemukiman penduduk yang ada di bawahnya. Pihaknya menghimbau kepada seluruh warga yang berada di bawah lokasi pergerakan tanah untuk segera mengungsi ke pos kepengungsian yang telah disiapkan. Pihaknya saat ini belum berlokasi warga secara permanen, dan masih menunggu hasil pengujian lokasi pergerakan tanah. Heri Setiawan, Bandung TV